Mereka berpikiran bahwa dengan turunnya saya beberapa kilo, mereka berpikiran saya kena narkoba. Untuk ngobrol aja sama orang kayaknya saya deg-degan. Jalan beberapa langkah aja, saya ngos-ngosan. Grogi, gelisah gitu. Ini kenapa dengan gue ya? Dan itu badan menggigil gemeteran. Setiap kali saya di mobil, sendirian pasti saya nangis. Sejak kepergian mama, saya gak pernah lepas satu hari pun untuk mendoakan. Sekarang saya baca Quran. Berarti tipe perempuan yang Indra suka seperti apa? Tangan menunjuk sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, ketemu lagi di konten Maya Al-Adul TV. Huha! Bincang tamu kali ini, aku mengundang seseorang lelaki yang dia populer. Dulu di sinetron Gini O'Gini dan berita terkini adalah dia sekarang sedang baru saja sembuh dari penyakit hipertorioti. Belum sembuh sih ya? Masih dalam tahap pengobatan. Pengobatan ya? Indra Brugman! Selamat datang! Terima kasih, Bu. Udah mengundang seksi ini. Dirimu ini kan sekarang makin nyusut dan kurus. Dan orang menyangka bahwa dirimu pemakaian narkoba. Iya awal-awalnya kemarin begitu saya kan jarang muncul di TV begitu mereka lihat ada di media mereka berpikiran bahwa dengan turunnya saya berapa kilo mereka berpikiran saya kena narkoba atau kalau nggak kena penyakit yang nggak bisa disembuhin lah kayak HIV apa segala macam. Dan itu jujur pertama kali baca komentar-komentar mereka itu marah. Karena kan saya itu dalam proses kehilangan orang tua, kehilangan ibu. Terus juga proses kemarin itu lagi sibuk sepedahan sama sibuk ngurusin baru bikin cafe baru sama keluarga, sama adik, sama kakak. Saya pikir karena kesedihan, karena kecapean yang membuat badan jadi agak kurusan. Lagipula proses kurus gemuk, kurus gemuk itu kan terjadi tuh biasa banget. Dalam kehidupan saya tuh banyak banget prosesnya. Apalagi orang pesepeda. Pesepeda ya kan kadang-kadang malah sepedaan, kadang-kadang rajin jadi kurus-genuk. Itu marah. Dan akhirnya kemarin perisa ke dokter karena memang gejalanya tuh udah nggak bisa di handle lagi dengan badan gitu akhirnya ke dokter dan ternyata dinyatakan penyakit hiperteroid. Hiperteroid, hormon yang terlalu hyper, terlalu berlebihan ya? Terlalu berlebihan ya. Di tiroid. Ya, tiroidnya terlalu berlebihan jadi membuat metabolisme badan itu bekerja berkali-kali lipat. Jadi kalau saya makan sebanyak apapun nggak akan bisa gemuk. Dan itu memang terjadi. Dari berat 73 jadi beratnya 63. Padahal saya makan banyak banget dan olahraganya tuh rajin. Hampir setiap hari saya olahraga. Kemarin tuh tiba-tiba saya stop karena memang lagi puasa kan. Dan badan saya tuh langsung nyiutnya. Langsung signifikan. Begitu saya buka baju itu kayak, ih kok badan gue begini ya. Iya, iya, iya. Dan itu kenapa saya perisa ke dokter karena untuk ngobrol aja sama orang kayaknya saya deg-degan. Jalan beberapa langkah aja saya ngos-ngosan. Saya pikir saya kena covid waktu itu. Karena kan buka cafe ketemu dengan banyak orang. Ini kayaknya gue kena covid deh. Karena ngos-ngosannya nggak wajar gitu. Masa cuma jalan beberapa langkah aja udah capek. Udah ketemu orang kok deg-degan ya. Dan duduk-duduk kayak orang grogi, gelisah gitu. Ini kenapa dengan gue ya. Diajak syuting sama orang juga begitu. Sampai gue bilang, aduh stop dulu ya berarti syutingnya. Karena gue nggak bisa untuk fokus gitu. Sampai endingnya syuting di stasiun TV. Dan itu badan menggigil gemeteran. Groginya tuh kayak grogi nggak wajar pun gitu. Jadi gue pikir ini kayaknya ada yang salah dengan mental. Tadinya gue pikir dengan mental. Pergilah ke psikiater. Psikiater cuman kayaknya kok ini bukan yang terjadi sama badan gue dan pikiran gue. Akhirnya pergilah ke dokter Sarab. Karena takutnya Parkinson waktu itu. Parkinson kenapa geter kan? Karena gemeteran terus-terusan gitu. Itu capek banget badannya. Terus kata dokternya, kayaknya kamu bukan Parkinson. Coba kamu cek darah dulu. Setelah cek darah ternyata memang bener. Hipertiroid. Seperti yang dokter itu bilang bahwa ini kayaknya kamu kayaknya tiroid ya. Gitu ya. Tadi aku baca sih kalau seseorang yang terkena hipertiroid itu pasti deg-degan. Terus tiba-tiba badan bisa kurus dengan tiba-tiba. Tidak duga gitu. Tiba-tiba ya tadi itu yang disebutin tadi gemeter segala macam. Gelisah. Gelisah. Emosian. Ya emosian. Ya emosian. Ngalamin. Ngalamin. Begitu baca komentar netizen itu kan. Tapi gue pikir karena emosiannya itu. Karena memang ada sebabnya. Ya tapi ya kayaknya mungkin dari faktor itu juga. Kalau biasanya kita bisa handle semua komentar-komentar netizen. Begitu kemarin baca tuh kayaknya pengen balas satu persatu. Oh gitu. Dan ku DM satu persatu. Oh gitu. Ku DM. Orang-orang yang agak-agak julid ku DM. Dan akhirnya mereka minta maaf sih. Minta maaf. Begitu ya. Ini berarti udah berapa lama ngalamin hiperteroid? Kayaknya yang parah-parahnya itu setelah 6 bulan. 6 bulan lalu? 6 bulan lalu. Jadi nggak bisa berinteraksi sama orang. Nggak bisa tetap muka begini bun. Nggak bisa. Walaupun dengan temen akrab, temen deket pasti gelisah. Ada aja yang digerak-gerakin badan ini gitu. Oke. Jadi kayak orang apa ya. Hiper. Hiper gitu ya. Aneh aja. Tapi kalau sebenarnya kalau untuk perasaan takut. Terlalu berpikiran berlebihan. Misalkan mau shooting pun. Yang kita udah melakukan proses itu selalu bertahun-tahun. Itu selalu overthinking orangnya. Tapi saya nggak berpikiran kalau itu tiroid dulu ya. Cuma karena memang yang minder lah. Dari anak kampung, dari Tasik ya. Terus tiba-tiba ke Jakarta. Walaupun udah jadi artis. Kata orang begini-begini. Tapi tetap aja ada perasaan was-was kalau shooting. Makanya saya tuh nggak pernah suka bergauh dengan temen-temen selebritis. Misalkan acara premiere apa gitu. Film apa segala macam. Saya tuh nggak suka. Nggak suka berinteraksi dengan lingkungan baru yang aku nggak kenal. Oke. Jadi bukannya aku sombong gitu. Memang ada perasaan begitu. Atau diri introvert? Nggak? Jangan-jangan. Introvert kan begitu. Bukan extrovert. Kalau extrovert mah nggak usah disuruh digaul sendiri. Udah digaul aja gitu kan. Iya. Jadi emang nggak suka aja dengan lingkungan yang baru gitu. Introvert berarti. Akut juga begitu soalnya. Terlalu bermain di zona yang aman. Iya. Walaupun sebenarnya nggak terlalu menyenangkan. Tapi at least kita sudah tahu zonanya seperti apa. Iya. Ya mungkin kalau di tes extrovert, introvert mungkin jatuhnya introvert. Karena kan juga begitu. Jadi kalau ketemu orang baru agak kayak aduh kapan pulang, kapan pulang. Introvert sih. Bener. Kemungkinan itu. Ini kan sakit nih. Sakit hipoterapinya ngapain aja? Kalau dari secara medis cuma dikasih obat-obatan. Ada dua obat untuk menstabilkan hormon sama buat jantung. Sama dikasih vitamin E. Kenapa vitamin E? Memelancarkan darah berarti ya? Kayaknya vitamin E itu biar kita banyak makan ya kali ya. Menambah nafsu makan. Aku pikir anti-aging. Karena biar mungkin kulit juga lebih baik gitu. Karena hormon itu kan berpengaruh pada kulit juga. Terus kalau secara terapinya saya itu di luar medis. Jadi ada pengobatan terapi. Mereka percaya bahwa itu bisa memperbaiki struktur tulang belakang. Emang mengaruhi tulang belakang apa? Mereka percaya bahwa tulang belakang yang tidak sempurna. Tidak sesuai dengan yang seharusnya itu pada tempatnya. Itu memicu penyakit-penyakit yang kita kenal dengan istilah-istilah medis sekarang ini. Jadi dikasih gerakan-gerakan biar tulang ekornya itu bisa, tulang ekor tulang belakang sama tulang ekor itu bisa pada tempatnya. Karena kebiasaan-kebiasaan kayak misalkan sholat kita, kebiasaan diri, kebiasaan duduk, kebiasaan makan, kebiasaan olahraga. Itu membuat tulang belakang menjadi berubah. Nah itu dikasih gerakan-gerakan itu. Dan tidak ada obatnya, cuma dikasih madu aja. Aku pikir kalau memang itu tidak bertentangan dengan medis ya, kenapa enggak kita coba. Jadi ada hubungan antara tiroid dengan tulang belakang tadi ya? Ya, karena kalau yang menurut terapi ini, segala penyakit itu berakar dari tulang belakang yang tidak pada tempatnya. Kok gitu? Penyakit apa aja tuh misalnya? Yang kita kenal dengan istilah kedokteran? Diabetes. Diabetes jadi tulang belakang juga? Dan hidupnya terlalu begini sih. Terlalu banyak gaya lu. Jadi gitu-gitulah. Karena itu kan tulang belakang itu berkaitan dengan hormon, dengan syarab, dengan kelanjar, segala macam. Yaitu kalau misalkan ada sesuatu yang terlalu, istilahnya mereka tuh terlalu kencang, terlalu kendor, dan ada di antaranya yang menjadi melintir, ya itu yang harus diperbaikin. Oke. Dengan gerakan-gerakan kayak begitu. Jadi kemarin makan obatnya berapa lama? Saya udah makan obat itu hampir sebulan setengah. Sebulan setengah? Non stop setiap hari ya? Non stop setiap hari. Sehari berapa kali? Sehari tiga kali. Tiga kali. Habis itu dicek lagi udah normal hormonnya? Kemarin saya cek lagi hormonnya masih perlu direparasi lagi, perlu dikasih obat lagi. Cuma setidaknya kalau pun, kalau ngobrol sama orang udah tenang sekarang. Gitu ya. Udah bisa fokus lagi kalau diajak ngobrol, udah gak takut. Udah gak gemeteran yang paling penting itu. Pernah gak pada saat udah mulai normal nih, tiba-tiba snap kumpet lagi? Sekarang tuh masih agak sugesti. Jadi kalau misalkan kayak syuting, kayak kemarin kan saya mesti sempet karena merasa badan enakan, saya stop obatnya. Saya gak mau ketergantungan tadinya. Tapi, begitu saya mau syuting di acara TV, saya minum dulu karena buat sugesti. Gitu. Oke. Jadi untuk biar tenang aja sebenarnya. Kayak sekarang mau ke sini nih, saya minum dulu obat satu. Oh gitu. Padahal sebenarnya, tanpa minum itu pun udah... Gak ada masalah sebenernya? Udah gak gemeteran sih. Iya, iya. Itu obat sugesti aja itu. Itu yang masih dilakukan. Sekarang masih minum obat seperlunya aja? Dokter bilang gak boleh di skip sih. Cuma karena ini masih suka badan. Sampai berapa lama gak boleh di skip? Sampai sembilan bulan. Sampai sembilan bulan. Cuma kadang-kadang kan lupa, kadang-kadang males bun gitu. Kadang-kadang kita merasa jangan terlalu mau ngotor ginjal gitu kan. Kadang-kadang begitu kan ada perasaan-perasaan. Aduh, gue minum obat terus nanti kasian badan gue gitu. Iya, betul. Aku juga termasuk yang begitu yang gak terlalu berani banyak obat. Karena ya ntar ginjalnya rusak lagi gitu kan. Atau misalnya ntar lambung gue gimana gitu kan. Makanya aku beles dengan terapi itu. Karena terapi itu tidak memerlukan obat. Jadi ya memperbaiki struktur yang ada di badan kita itu. Dan bekam. Iya dan harusnya kalau makan juga kan gak boleh bungkuk gitu. Karena itu pasti akan berpengaruh nanti. Jadi guys, ingat ya kalau duduk posturnya harus dijaga. Jangan begini aja, jangan begini, jangan panjang kaya lah pokoknya. Memang harus jadi raja atau ratu yang... Emang bener orang-orang Jawa itu kan begitu kan. Harus jadi kayak bener-bener capek sih. Gimana ya kalau kita mau sehat berarti harus ekstra effortnya gitu. Iya iya betul-betul. Nah ini kan sakit ini 6 bulan lalu ya. Apa kemungkinan ada hubungannya dengan kepergian mama? Secara Indra kan sangat deket dengan mama ya. Apakah karena kesedihan banget? Ini aku yakin pasti di kehilangan mama ini pasti titik terendahnya seorang Indra nih. Iya, karena kehilangan seorang ibu itu adalah kehilangan cinta pertama bagi anak laki-laki. Sedeket apa sih? Deket, kita kan satu rumah. Saya itu ya kalau setiap kali puasa pada saat sahur, saya bela-belain gak tidur. Karena saya gak pengen mama saya itu bangun ke siangan dan nanti terburu-buru masaknya. Itu selama bertahun-tahun kami tinggal. Sampai kemarin juga begitu. Terakhir pada sahur terakhir. Dan saya jagain banget pada saat pandemi. Saya gak pengen ibu saya itu terkena covid. Karena memang mama saya ini karena terlalu banyak nonton TV akhirnya banyak ketakutan. Dan mama saya itu tipikal orang yang bukan mama-mama gaul. Yang memang kehidupannya itu keluarga, anaknya, cucunya. Jadi memang itulah kehidupannya gitu. Saya jagain kalau biasanya beli sayuran di depan itu beliau kan saya yang beliin sayuran. Saya bersihin dulu baru saya bawa ke dalam rumah. Selama pandemi itu begitu lah yang saya lakukan. Karena saya takut beliau kena nanti masuk rumah sakit akhirnya nanti beliau menderita gitu. Tapi pada saat itu beliau sakit itu karena ngelihat adik lagi berjemur di luar beliau pengen ikut. Karena pintu rumah saya itu pintu kaca yang kalau misalnya ditutupnya ga langsung pul gitu dia akan balik lagi. Doronglah badannya akhirnya dia jatuh. Dan dari sejak saat itu kondisinya kurang baik. Lalu saya ga berani untuk panggil dokter kan. Jatuhnya tuh kena bagian-bagian yang mana? Saya takutnya kena kepala. Tapi beliau bilang di sini katanya. Di bagian sininya. Jadi saya pikir ah kita juga sehat lah kita juga sembuh. Lagipula kalau jaman pandemi begini ke rumah sakit atau seorang ibu-ibu kayaknya pasti akan takut ketakutan begitu kan. Akhirnya kita panggil suster. Tapi ternyata kondisinya lagi makin hari makin kurang baik. Pada saat hari Jumat kami paksakan untuk beliau pergi ke rumah sakit. Tapi saya tanya dulu, Ma ikhlas ya kalau saya bawa ke rumah sakit? Beliau bilang ikhlas. Ah Jumatan. Ya nanti Jumatan nanti karena mau ngantri mama dulu ke rumah sakit. Saya anterin lah sama adik, sama adik Ipar ke rumah sakit. Di pertengahan sekitar jam setengah 12 ya. Beliau udah nggak ada di dalam mobil gitu. Jadi saya kaget gitu. Jam setengah 12 siang. Oh jadi menjelang mau Jumat nanti ya. Jadi pas perjalanan menuju ke rumah sakit beliau meninggal. Tiga menit sampai di rumah sakit beliau nggak ada. Saya kaget karena saya pikir beliau kan nggak sakit apa-apa. Cuma jatuh gitu ya. Dan nggak ada omongan apa-apa kalau mau pergi. Bahkan pada saat sakit saya bercana-bercanain gitu. Karena beliau suka dengerin lagu Didi Kempot. Sama-sama lagi itu. Jadi saya aduh bosen ya dengerinnya begini mulu gitu. Saya bercanain beliau. Campur Sari berarti ya dengerannya. Campur Sari. Begitu beliau nggak ada kayak. Kok gini ya gitu. Kok mama nggak ngomong gitu. Kok mama nggak bilang gitu. Kok nggak ada tanda-tanda apa-apa yang. Saya nggak berharap endingnya tuh kayak begini. Karena masih banyak cita-cita dan angan-angan yang. Saya pengen lakuin sama mama gitu pada saat itu. Gitu. Makanya kepergian itu ya. Kalau dibilang kaget, kaget. Kalau sampai sekarang juga. Kalau nggak inget. Dan nggak ada yang bilangin bahwa. Jangan nangis. Kasian ke alam arhumah. Kalau kamu sedih terus. Karena mereka itu orang meninggal bukan cuma meninggal. Pergi begitu aja dan nggak ngeliat gitu. Mereka juga masih ngeliatin kita. Jadi kalau mereka lihat kamu masih sedih. Kasian ke merekanya. Akhirnya saya stop. Untuk nangis. Berapa lama tuh harus membutuhkan. Untuk bisa kuat. Sampai nggak nangis. Setahun ya kehilangannya ya. Kalau lagi ngobrol begini. Banyak orang saya nggak. Nggak inget ya. Maksudnya. Bisa terhindarkan lah dari. Ingatan soal mama. Tapi kalau lagi di mobil. Itu saya bisa nangis. Nangisnya tuh ya. Gimana lah. Kayak. Masih kaget ya. Nah itu. Itu belum kena hiperteroid kan. Saya belum tahu kalau itu kena hiperteroid. Oke. Apakah karena kehilangan mama kemudian men-trigger. Sebenarnya hiperteroid itu triggernya apa sih. Dari stress bisa. Pola hidup, pola pikir, pola makan. Pola hidup misalnya. Pola hidup misalkan kita makan yang nggak bener. Terus juga. Makanannya misalnya nggak bener tuh. Kalau aku kan empedu lemak. Pasti ya kan. Kalau hiperteroid apa yang salah. Dimakan nih. Kalau aku rasa sih. Kalau soal makanan ya. Aku juga tipikal orang yang. Jaga makanan walaupun nggak jaga-jaga banget. Gitu. Kayak minum jus sayuran. Minum buah-buahan. Apa segala macam. Itu masih dikonsumsi. Aku rasa nama dari stress. Dari stress ya. Apakah karena kehilangan mama. Atau karena masalah yang lain. Karena. Indra lagi sibuk bikin cafe. Bikin. Ngurusin kerjaan. Kombinasi kayaknya. Kombinasi. Karena. Saya nggak pernah sesedih itu. Selama setahun saya sedih. Gitu. Saya nangis terus-terusan di mobil. Terus juga waktu itu. Memang lagi ngurusin cafe. Dan. Juga. Cukup menguras. Pikiran ya. Pada saat itu. Jadinya. Saya pikir mungkin karena itu. Karena itu. Triggernya karena itu. Karena itu. Karena saya menjalankan. Hidup yang sehat. Olahraga. Fitness. Dan sepedaan. Gitu. Kalau untuk pola makan. Saya jaga kok. Jaga ya. Kemungkinan terbesar. Tertunduhnya adalah stress ya. Stress kayaknya. Iya. Rasa kehilangan. Rasa sedih kayaknya. Iya. Itu. Jadi memang kita nggak boleh terlalu sedih sih. Kalau orang terlalu sedih. Terlalu stress. Saya pasti akan menyerang. Karena jiwa yang sakit ini. Pasti akan menyerang fisiknya. Gitu kan. Bisa jadi. Betul kan. Iya. Begitu. Karena memang segala sesuatu pasti. Sumbernya dari pikiran. Betul. Kalau selagi pikiran kita bisa kita kontrol. Maka badan ini pun pasti akan sehat. Tapi. Ada momen dimana kita nggak bisa kontrol itu semua. Karena kita manusia yang. Iya. Bawa dengan suasana. Berarti itu nangisnya setahun tuh ya. Setahun. Setahun ya kehilangan ya. Setahun ya. Setahun saya di mobil sendirian pasti saya nangis. Setahun kali. Sampai sekarang tapi. Alhamdulillahnya. Sejak kepergian mama. Saya nggak pernah lepas satu hari pun. Untuk mendoakan. Oh Masya Allah. Saya nggak pernah yang. Baca Quran ya. Kalau sekarang saya baca Quran. Gitu. Berarti ada hikmahnya dong. Itu hikmahnya paling besar. Saya tahu surat yasin gitu. Iya. Tadinya nggak tahu. Tadinya nggak apa. Boro-boro. Boro-boro. Saya boro-boro. Kalau disuruh sama. Mama gitu. Ah. Shalat. Iya. Udah. Udah pernah. Emangnya shalat? Sudah pernah. Ngaji dong. Iya udah mah udah. Pada belum. Misalnya begitu. Begitu belum nggak ada. Kayaknya itu menjadi sebuah kewajiban. Bagi seorang. Anak. Untuk selalu mendoakan orang tuanya. Karena. Mereka udah nggak butuh lagi uang. Udah nggak butuh lagi kasih sayang. Bentuk kasih sayang kita adalah. Doa-doa yang kita berikan untuk mereka. Makanya saya nggak pernah lepas. Iya. Berarti. Nanti kan Indra bilang bahwa. Dengan berpulangnya mama ini. Indra tadi bilang bahwa. Ada. Hal-hal yang. Yang belum dilakukan bersama mama. Apa sih mimpi-mimpi yang belum. Tercapai bersama mama tuh. Iya. Kalau saya menikah nanti. Saya punya anak. Beliau masih kuat untuk gendong. Oh gendong cucu. Yes. Aku pikir. Gendong gitu lah. Wah. Siapain gendong dia. Gendong cucu. Gendong cucu gitu. Karena adik saya udah punya anak. Terus juga adik nomor dua juga udah punya anak. Udah punya baby. Saya yang belum. Gitu. Mama saya itu bukan tipe ke orang yang. Suka. Apa ya. Begitu-begitu. Tapi. Ada sekali. Beliau bilang ngomong. Kalau A.A. udah nikah. Mama pasti udah tenang. Sambil bikin kopi tuh. Gitu. Gitu. Paling cuma sekelibat-sekelibat. Begitu aja. Gitu. Cuman ya. Saya pikir karena. Mama juga kan umurnya. Panjang mah. Belang gitu. Tenang aja. Gitu. Karena. Ya. Beliau masih 67 pada saat itu ya. Saya pikir ya. Oh berarti gak terlalu jauh dong jaraknya. Mama sama Indra berarti beda 25 tahunan ya. Enggak ya. Enggak. Berapa sih. Aku. 46. Sekarang. 41 ya. 26 ya. 26 tahun ya. Ya normal lah. Normal gitu. Berarti itu permintaan Mama yang belum ya. Bagaimana menyikapinya. Ada gak sih keinginan. Me. Cepat. Tadi memang belum jodohnya sih ya. Kalau belum jodohnya. Belum jodoh aja ya. Sebenarnya setiap orang ya pasti. Memimpikan untuk punya. Kesempurnaan dalam hidup. Apakah itu pasangan. Karir. Atau segala macem. Cuman ya. Saya bukan juga gak nyari. Tapi memang. Belum ada. Belum ada kesempatan untuk. Nikah gitu. Jadi ya. Ya. Kalau ditanya. Menyesal sih. Menyesal gak sih. Ya. Satu sisi ya. Siapa sih gak pengen. Ya ya. Nikah. Cepat-cepat punya anak. Jadi orang tua bisa bahagia. Gitu kan. Tapi ya memang. Saya dikasihnya. Belum ke arah sana. Jadi gimana. Ada doa gak gak. Untuk. Ya Allah kasih aku jodoh. Kalau aku kan. Ya Allah kasih aku jodoh. Gini gana. Gini gitu gitu. Gitu kan. Aku waktu itu. Meminta. Gitu kan. Kayaknya saya kurang doa deh. Oh ya ya. Pantesan. Kalau eke kan. Doa langsung. Wuuu. Tiap sholat tiba waktu. Habis doa. Langsung jodohnya. Minta ini. Oke. Kurang minta. Yang aku minta adalah. Keluarga sehat. Karir bagus. Gitu apa. Gitu-gitu aja sih. Gitu ya. Gak sadar kalau diri itu udah tua sebenarnya. Iya ya. Tapi kan laki ya. Sebenarnya gak terlalu ada masalah ya. Kalau. Sebenarnya masalah kalau kita pulang kampung. Oke. Yang masalahnya. Tasik ya. Tasik malah ya. Kenapa? Kenapa? Orang misalnya gini. Mana? Kapan kawinnya? Kan orang pasti nanya gitu kan isengnya. Itu adalah. Apa ya. Momok yang. Ter. Apa ya. Yang paling ditakuti pada saat pulang kampung. Oleh para jombloan-jombloan gitu. Pasti. Keluarga-keluarga itu pasti ada yang nanya begitu. Gitu. Kapan nikah? Kok gak nikah-nikah sih? Itu setiap kali ketemu orang-orang di kampung. Keluarga itu pasti begitu. Itu yang bikin agak malas juga sebenarnya pulang ke kampung. Tapi ya karena itu sebuah perintah dari orang tua. Bahwa kita harus menjalani silaturahmi dengan saudara-saudara di kampung yang mau gak mau. Ya kita juga gak bisa menjaga setiap orang mau ngomong apa yang penting. Kita bisa jaga perasaan kita ya. Udah lah biarin aja mereka udah tua gitu. Memang. Itu sebagai bentuk kepedulian kita. Kepedulian mereka sama kita. Ya kadang-kadang bahasa-bahasnya tuh gak enak sih. Aku ngalamin juga. Satu. Mana pacarnya? Satu. Tuh. Udah. Dua. Udah punya pacar? Kapan nikahnya? Udah nikah? Kapan punya anaknya? Kan nyebeling ya? Aku mulai jawab gini. Tanya Tuhan aja. Oke? Kan yang tau semuanya Tuhan. Sebenarnya yang berat itu adalah komentar dari orang-orang dan netizen. Itu sebenarnya yang paling berat. Apa yang paling julid yang pernah lu terima? Ya itulah keadaan lagi merasa baik-baik aja. Cuma karena liat foto terus bilang. Pake narkoba? Pake narkoba. Sampai nge-mention BNN lah. Kita takut. Ya gitu. Bukan masalah bener atau gak benernya. Cuma kan kalo kayak gitu itu tiba-tiba datang ke rumah beneran. Kan tinggal cek urin aja. Aku dan keluarga di rumah itu bukan tibikal orang yang punya mental yang kuat. Oke. Oke. Males ribetnya walaupun ternyata negatif. Tapi kan males ribetnya aja ya. Iya itu dia. Deg-degannya itu loh. Takutnya itu. Gitu. Gitu. Dan apa ya. Kok maksudnya dalam keadaan pandemi begini orang masih aja berpikiran untuk begitu. Sementara kita fokus untuk bagaimana caranya supaya bisa melewati pandemi ini dengan baik. Kita bisa survive. Kita bisa masih kerja. Bisa sehat. Itu udah sebuah poin utama kita. Tapi tiba-tiba ada di luar sana orang-orang yang memang gak bisa untuk menahan mulut dan jarinya. Gitu ya. Gitu. Jadi itu. Lagi kalian habis. Iting paling nyebelin ya. Ya. Karena memang lagi sedih juga kalian mamah gitu. Jadi ya. Oke. Jadi itu adalah bullying yang paling dirimu paling kesel ya. Yang paling kesel. Seumur hidup dari netizen. Ya. Seumur hidup dari netizen karena yang kemarin saya sempat DM satu persatu itu gara-gara itu. Gara-gara tentuhan itu? Iya. Wow. Isi DM nya gimana? Tergantung. Kalau misalnya perempuan saya agak perhalus. Apalagi kalau perempuan itu memakai atribut keagamaan. Ya ya ya. Ya. Betul. Saya pakai bahasa dengan bahasanya mereka. Uhti. Oke. Sesama muslim ya gitu-gitulah. Ya seharusnya kita sesama muslim harusnya saling mendukung dan mendoakan. Bukannya malah melakukan sesuatu yang memang tidak ada manfaatnya. Iya. Dan akhirnya mereka minta maaf dan ngelike satu foto satu persatu. Prrrr mereka ngelike. Tapi ya saya nggak bahas lagi. Kalau yang laki-laki ya dengan bahasa laki-laki. Contohnya? He. Hmm 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 hmm. Gitu. Jadi ya tergantung dengan siapa kita. Itunya. Berhadapan ya. Berhadapan ya. Jadi bener-bener udah. Itu karena kamu nggak sadar bahwa kamu punya hiperteroik tadi kan. Hiperteroid kan gampang marah kan. Gampang emosi. Gampang emosi. Karena memang emosi kita nggak stabil. Nah ini kan hiperteroid itu kan berarti kan dibilang sembuh juga nggak bisa sembuh. Bisa dikendalikan. Iya. Dokter bilang begitu kemarin pada saat saya kontrol yang kedua kalinya ke dokter. Dok ini saya kasusnya kalau saya ini bisa sembuh dalam waktu kapan? Bisa dikendalikan dalam waktu sembilan bulan. Sembuh dok. Nggak dikendalikan. Oh iya iya. Dikendalikan ya. Dikendalikan. Jadi memang bisa sewaktu-waktu kalau kita nggak menjaga pola makan, pola pikiran, pola hidup ya akan kayak kemarin-kemarin lagi. Bahkan lebih parahnya adalah jantung saya bisa berhenti. Jantung bisa berhenti kalau dalam keadaan? Kalau misalkan saya nggak disiplin, menjaga pola makan. Makannya apa aja sih yang pantangannya orang hiperteroid itu? Favori saya semua. Mee instan. Mee instan. Kopi. Kopi. Seafood. Seafood. Rokok. Rokok. Terus? Sama garam ya. Garam. Ada garam khusus. Garamnya dari kampung itu. Garam yang kotak-kotak itu yang dihancurin. Iya yang zaman dulu. Nah itu yang boleh. Kalau garam nggak bisa. Mamerikan juga? Mamerikan rumahan tapi itu. Tapi itu lebih tradisional ya. Oh gitu. Jadi itu pantangannya untuk mereka-mereka yang terkenal hiperteroid. Itu berarti ketauannya semenjak nanti gemetar, gelisah, deg-degan. Dan jadi makin kurus itu. Ketauannya baru dari situ ya. Iya ketauannya gara-gara itu proses syuting itu. Proses syuting sama temen. Satu sama temen, satu lagi sama di session TV gitu kan. Badannya menggigil. Ini kayaknya ada yang salah. Kalaupun gue grogi kemarin kayaknya groginya nggak sampai segini amat deh. Ini kayaknya ada sesuatu yang salah nih. Akhirnya ketauannya dari situ. Tapi bagus lah. Jadi akhirnya ada. Sekarang tuh bisa lebih tenang berhadapan dengan siapapun. Karena ada yang dipersalahkan. Persalahkan karena. Ini gue karena tiroid nih. Kemarin ini karena tiroid. Gue bisa gemeteran. Gue bisa nggak fokus sama orang tuh. Sekarang sih lebih santai sih ya. Gitu ya. Jadi hikmahnya apa setelah mendapatkan penyakit ini? Hikmahnya adalah kadang-kadang kita lupa. Karena untuk bisa berinteraksi dengan sekitar, dengan keluarga. Itu udah ada sebuah anugrah loh. Kemarin saya nggak bisa ngobrol dengan orang itu kayaknya tersiksa banget. Kayak seolah-olah bahwa masalah itu. Apa ya. Kita ngobrol sama orang itu bukan sesuatu yang istimewa. Bisa ngobrol dengan tenang. Tata muka. Bisa eye contact itu bukan sesuatu yang istimewa. Tapi sekarang ngerasa bahwa sekarang ini. Itu adalah sesuatu yang luar biasa istimewa ya. Karena jadi gemeter, gelisah dan segala macam. Bisa duduk di sini tenang itu udah. Alhamdulillah sekarang ya. Alhamdulillah bisa ketemu, ngobrol dengan orang dengan baik. Itu kan udah sebuah anugrah yang tanpa kita sadari selama ini. Dirimu ini sering syuting kemana-mana ya. Kemudian ada berita-berita nih ya. Indra ini sama cita-citata lah. sama Aura Kasih lah. Kayak di setting-settingin gitu. Disengajain ya. Disengajain gitu. Sebenernya gak sengaja Bon. Oh gitu. Jadi misalkan gini. Kayak misalkan aku punya coffee shop di daerah Tebet. Terus tiba-tiba cita-cita atas sama Dinar Kenny waktu itu ngajak collab. Gitu. Akhirnya kita collab. Ngobrol-ngobrol. Dari ngobrol itu ada celentukan-celentukan. Yang mungkin buat sebagian teman-teman wartawan. Itu menjadi sebuah selling point-nya ada di situ. Iya, iya. Ada thumbnail lah. Ada thumbnail-nya. Memang waktu itu saya tuh pernah nge-DM cita-citata. Dan saya ngomong sama cita-citata gitu. Saya pernah nge-DM kamu loh waktu itu. Cuman kamu gak bales. Oh. Gitu. Akhirnya yaudah percakapan mengalir. Akhirnya kita jadi deket. Beliau juga. Kok beliau sih ngomongnya? Cita juga. Tua banget kesannya. Cita juga sering ke cafe dan akhirnya kita deket. Deket cuma sebatas teman aja. Iya. Kalau sama Aura. Kemarin itu syuting session TV. Ada acara talk show begitu. Karena saya satu kampung sama Aura. Dan udah tahu Aura itu udah lama. Cerita soal Aura juga udah banyak di kampung itu kan. Karena memang satu kampung jadi banyak cerita soal itu. Kalau ngobrol pun pasti gak akan tanggung. Gak akan kagok ya. Jadi kita ngobrol apa aja. Bahasa Kampung langsung keluar. Bahasa Sunda gitu ya. Bahasa Sundanya gitu. Jadi yaudah. Akhirnya kita bercanda-bercandaan. Dan biasa lah ngobrolnya soal. Yang namanya jomlo pasti tanya. Tipe idaman perempuan seperti apa. Ya saya gak jauh-jauh. Saya tunjuk aja yang samping. Ini kayak Aura gitu. Gitu. Ya kan ngapain kita mikir yang terlalu berlebihan. Kayak Aura dong. Jangan-jangan jodoh sama diantara. Jauh-jauh muter-muter kemana balik-baliknya sama sesahabat asing. Kayak eke. Jauh-jauh muter kemana ketemunya orang Surabaya lagi. Kayaknya begitu. Jadi itu cuma obrolan bercandaan aja. Tapi ya jadi rame akhirnya. Berarti tipe perempuan yang Indra suka seperti apa. Kayak Aura. Tangan udah nunjuk sini. Oh dia tergantung siapa sebelahnya. Makanya sebelahnya ada Aura. Ah kayak Aura. Tangan. Gaya siapa aja lah. Yang penting baik. Bisa ngertiin gitu aja. Ya buat netizen yang mendaftarkan diri sebagai istri Indra Brookman. Silahkan DM. Hehehe DM. Silahkan contact. Atau DM DM. Ya ya ya. Emang baca? Emang baca DM? Saya baca. Baca ya? Aku hampir jarang gak pernah sih. Walaupun gak semua. Oh ya ya. Pasti gatel lah bun pengen baca gitu. Aku enggak. Aku sama sekali enggak. Enggak ya. Soalnya aku emang-emang gak suka baca DM sih. Mungkin aku kurang sibuk aja. Enggak juga. Juga sebagai ibu rumah tangga juga. Emang dari dulu gak pernah aku buka gitu loh. Aku cuman kadang-kadang kalau misalkan lagi bete aku buka. Tapi gak semuanya gitu. Kalau yang gambarnya aneh-aneh apalagi saya gak buka. Iya iya. Gambar aneh-aneh sih. Yang seks-seks gitu ya. Iya kan. Kadang-kadang suka ada begitu-begitu. Iya kan. Begitu mau upload sesuatu di Instagram tiba-tiba. Aku kesepian banget dengan bahasa Inggris. Aku kesepian mau kamu bersama akulah gitu gitu. Itu gak laki gak perempuan ada. Iya iya. Wow. DM begitu yang melecehkan gitu. Iya 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 iya. Wow. Kelecehkan balik nanti. Dilecehkan balik. Dengan kata-kata. Akhirnya dia merasa rendah banget jadinya. Tapi banyak sih yang begitu banyak. Indra ini kan sekarang udah masih syuting gak sih? Masih sesekali aja. Sesekali. Sekarang kesibukannya bener-bener di Coffeebrook ya? Iya Coffeebrook. Sama ya ngurus dua brand baju busana muslim. Sama kalau misalkan ada waktu lagi, ada kesempatan lagi pengen syuting lagi kayak dulu. Gitu. Kalau mau pergi kemana-mana juga saya masih bisa. Masih sanggup sih. Cuman ya kantong mata aja sih. Yang harus saya hilangin untuk bisa syuting lagi. Biar gak kelihatan capek. Biar kelihatannya fresh. Mungkin Bunda ada produk untuk kantong mata? Boleh. Silahkan ke klinik saya. Yowes harapan ke depan untuk masa depan. Saya berharap mudah-mudahan semuanya menjadi berkah. Kita juga semua sehat lah. Yang paling penting adalah kita sehat dulu lah. Supaya kita bisa menikmati hidup ini. Dan jangan lupa untuk selalu bersyukur dengan apapun yang kita dapatkan. Karena kadang-kadang kita lupa bahwa di sekitar kita tuh banyak sekali anugerah yang seharusnya kita syukurin. Saya berharap mudah-mudahan semuanya baik-baik aja, sehat. Semua yang saya lakukan bisa berjalan dengan baik dan berkah buat banyak orang. Amin. Amin. Dan nasihat buat yang para penyandang penyakit hiperfiroid? Jangan patah semangat karena banyak juga teman-teman yang mengalami hal yang sama tapi... Banyak ya? Banyak sekali. Banyak sekali dan mereka banyak yang sembuh. Yang paling penting adalah... Katanya nggak bisa sembuh. Dikenalikan bisa. Dikenalikan. Bahasanya supaya kita mau sugesti aja bahwa kita bisa sembuh. Jangan lupa untuk selalu periksa ke dokter. Terus juga... Berapa ceknya harus berapa bulan sekali atau berapa tahun sekali? Sebulan sekali. Sebulan sekali harus ceknya dokter ya? Sebulan sekali ya. Tuntaskan dulu medisnya kalau mau secara terapi atau segala macam ya setelah itu tidak bertentangan dengan medisnya silahkan lakukan gitu. Yang paling penting adalah bagaimana kita menanamkan pola sugesti di kepala kita bahwa ini akan baik-baik aja. Ini cuma sebagai pengingat agar kita bisa lebih menjaga diri lagi. Menjaga kesehatan dan menjaga pola pikir kita gitu. Bismillah lah semuanya pasti akan sehat dan kembali lagi seperti awal. Amin. Yowes guys udah banyak kita ngobrol tentang Indra Blukman dan tentang penyakit-penyakitnya dan bagaimana dia kehilangan mama juga. Mudah-mudahan bisa memberikan sebuah edukasi tentang penyakit hiperteroid. Mungkin ada yang di sana juga mengalami gejala-gejala yang sama ya tadi kayak misalnya gemetaran atau mungkin jantungnya berdebar-debar terus ya abis itu apalagi ya? Suka emosi. Rambut rontok. Oh rambut rontok. Tapi nggak sampai botak ya? Nggak. Cuma rontok aja. Saya pikirkan itu cuma biasa normal gitu. Ternyata itu salah satu faktornya. Apa lagi ya? Kelisah, takut, badan gemetaran. Badan gemetar. Ada perasaan-perasaan yang kadang-kadang kita aneh kita rasain gitu. Gemetar itu kayak orang Parkinson ya berarti ya? Menggigil. Oh menggigil. Gitu berarti ya? Oke. Itu adalah gejala-gejalanya. Jadi buat kalian yang merasa bom pojaya gejala itu silahkan cek ya dokter. And thank you Indra udah main ke penjaren. Semoga penyakitnya sembuh. Mudah-mudahan. Tapi kalau saya sembuh saya nggak diundang lagi kesini ya? Enggak dong. Sembuh. Rumahnya bagus soalnya. Ya saya suka. Terima kasih. Saya mau berenang di situ Bun. Mau berenang di situ. Itu belum renovasi ya gitu. Oke terima kasih. And see you in the next content. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye.